selamat datang lagi di channel youtube mamacara hari ini kami pulang kampung ya teman-teman dan ini mamahku untuk serapan pagi saya buat masakan sederhana aja ya dan ini sayur sawi yang sudah saya potong dan dicuci ada satu pepan tempe yang sudah saya potong-potong seperti ini ya dan ada lima telur yang sudah saya ambil dan kita masukkan setengah sendok teh garam di tempe ini ya kita aduk-aduk dan kita masukkan bawang merah ya secukupnya dan setengah sendok teh garam dan kita akan aduk-aduk ya biar garamnya itu merata ke telurnya aduk-aduk terus sampai rata ya teman-teman dan lanjut kita akan panaskan minyak goreng secukupnya ya ini dan kita tunggu sampai panas baru kita masukkan telurnya ya teman-teman sebentar lagi minyaknya akan panas nah kita akan masukkan telurnya ya teman-teman masukkan telurnya dan kita akan masak sampai matang ini sudah mulai berbuih dan pinggir-pinggirnya itu sudah mulai matang ya teman-teman lagi sudah mulai matang pinggirnya nah ini kita akan balik ya teman-teman telurnya karena bawahnya itu sudah matang dan kita akan balik seperti ini ya hati-hati ya teman-teman panas nah sekarang sudah kita balik ya teman-teman dan kita tunggu dulu sebelahnya matang baru kita akan angkat nah sebentar lagi juga akan matang ya teman-teman kita akan angkat ya kita angkat telurnya dan kita akan lanjut ini ya telurnya sudah jadi kita akan lanjut goreng tempe-nya ya teman-teman kita masukkan tempe-nya semuanya kita masak ya tempe-nya sampai garing dan ini sebentar sebelahnya itu mau menguning ya kita akan balik ya tempe-nya balik sampai rata kita balik ya teman-teman semuanya sampai semuanya itu merata dan kita tunggu sampai matang tuh tempe-nya ya nah sekarang tempe-nya sudah matang ya teman-teman kita akan angkat semuanya sampai habis ya kita angkat ikat semuanya ya nah tepe-nya sudah matang ya teman-teman kita akan lanjut masak teluk masak ini ya sayurnya kita masukkan bawang merah bawang putih sudah saya potong-potong dan kita tumis sampai sedikit harum ya baru kita akan masukkan sayurnya nah sekarang sudah harum ya kita akan masak sayur kita akan masukkan sayurnya masukkan sayur sawinya semuanya ya teman-teman dan kita akan aduk-aduk sampai rata sampai semuanya itu terkena dengan minyak tadi kan kita masukkan minyak sedikit nah kita masukkan setengah sendok teh garam tak aduk-aduk ya teman-teman nah kita masak kita tumis sampai masak dan kita masukkan air sedikit saja biar sampai lombot ya sawinya dan sawinya sudah matang kita angkat ya kita taruh di piring ya teman-teman dan ini dan ini hasilnya ya teman-teman untuk kita serapan di pagi ini ya di kampung dan terima kasih sudah mampir di channel youtube mamacara sampai ketemu di video selanjutnya bye bye